Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kepulau Niapen, Daniel Reba bersama KB Tangkap Dinas Perikanan dan Kelautan Demas Aninam pada hari Senin Siang pukul 12 waktu Indonesia Timur melepas dan menenggelamkan satu buah rumpon perairan dasar. Rumpon ini dibangun dari swadaya penyulu di kampung Rambai, distrik Yawakukat. Ketika ditemui humas, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kepulau Niapen, Daniel Reba mengatakan bahwa rumpon tersebut merupakan salah satu alat pencari ikan. Rumpon ini merupakan alat bantu perangkapan ikan yang dipasang dan ditempatkan pada perairan laut. Fungsi rumpon ini untuk menarik gerombolan ikan agar berkumpul di sekitar rumpon sehingga memudahkan nelayan untuk menangkap atau memancing ikan. Harapan kami dari Dinas, semoga dengan adanya rumpon ini bisa dapat meningkatkan produksi nelayan. Rumpon yang sama juga akan kita pasang atau kita tenggelamkan di empat titik, yaitu di kampung Rambai, yang baru saja tadi kita telah tenggelamkan. Kemudian nanti akan kami tenggelamkan yang berikutnya di kampung Menawi, setelah itu di kampung Ransaroni, dan akhirnya di kampung Banawa, distrik Niapen Selatan. Tim Liputan Humas, Kepulauan Yapen